Oke, pertama kali, terima kasih dulu waktunya, dokter Andi bisa live sama si Man yang waktunya super sibuk banget, meluangkan waktu. Oke, nah sekarang kan ini tuh jaman, sekarang tuh lagi kondisi pandemik corona gitu ya, artinya banyak diem di rumah, terus kemudian intensitas, gimana dengan program latihannya si Man? Maksudnya intensitasnya berkurang kah, atau tetap sama seperti biasanya, atau seperti apa-apa? Untuk sekarang-sekarang ini sih, kalau untuk aku sendiri programnya mungkin latihannya sekitar 3-4 kali seminggu. Biasanya range jamnya itu kita start dari jam 6 sampai jam 8, terus naik, terus langsung pulang. Jadi benar-benar jaga banget ya, artinya jaga benar-benar social distancing juga ya, artinya physical distancing juga ya. Juga satu kolam kan, kita satu kolam itu latihannya satu lintasan satu orang. Oke, jadi dibatasi juga ya. Iya, karena yang latihan juga kita tim PLADDA kan, PLADDA DKI Jakarta kita latihan, itu satu lintasan satu orang. Oke, nah secara intensitas, secara volume itu kan berbeda dan berkurang ya. Nah, gimana dengan adjustment penyesuaian dari pola makan juga dan segala macemnya itu si Man gimana? Pastinya tetap diatur waktu latihan renangnya off, dry line sendiri di apartemen gitu. Itu, tapi makannya harus tetap dijaga. Iya, 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 iya. Artinya, artinya gak latihan secara teknik aja di pulang renang, tapi juga ini ya, apa namanya dry line sendiri, banyakin latihan di rumah, di apartemen. Iya, fisiknya juga tetap. Iya, fisiknya juga tetap. Oke, nah dirimu kan sebenarnya kemarin-kemarin ini kita sering ketemu, sering latihan di Eminence itu kan sebenarnya masih, apa ya, mengincar untuk bisa lolos Olimpiade 2020 gitu. Iya, tiket Olimpiade 2020 ini, ya, tiket Olimpiade dan Olimpiade 2020 ini diundur gitu kan. Nah, pasti sih, pasti kalau ngomongin kecewa, kecewa, kalau ngomongin yang negatif tuh banyak sekali negatif ini. Apa sisi positif yang bisa kamu dapet ketika ya Olimpiade ini ditunda gitu, maksudnya masih belum gitu? Mungkin sisi positifnya yang pasti ada tambahan waktu lagi buat latihannya, buat persimpannya, sehingga waktunya bisa lebih tajam lagi. Jadi, ya, lebih banyak dapet latih tandingnya lagi dan persiapannya aja sih, dok. Intinya kan gini, aku tuh pengen live sama si Simon tuh karena sekarang ini lagi jaman masyarakat Indonesia ini kecewa. Masyarakat Indonesia ini sering, apa ya, saking ketakutannya tuh akhirnya berpikir negatif, terus kemudian akhirnya gak produktif gitu. Nah, contohnya paling the best lah tahun kemarin. Tahun kemarin ini kamu hampir mungkin, hampir lebih dari 6 bulan kamu berkutat dengan cedera. Boleh di-share gak kamu apa ya, gimana ketika kamu cedera, gimana cedera itu udah, cederanya kamu lumayan serius ya kemarin itu ya, bahu. Cuman serius, tapi kamu bener-bener shoulder kan, dan kamu bener-bener tetap semangat dan akhirnya bisa tetap ada limas gitu. Itu bisa diceritain gak? Maksudnya proses-proses yang luar biasa itu. Ya, mungkin balik lagi emang target aku sendiri dari 2017 ingin mempertahankan medali emasnya, terus ingin istilahnya mempertajam rekor di SEA Games lagi. Karena tujuan aku masih banyak yang mau dicapai lagi, dok. Seperti aku pengen coba lagi untuk mendapat medali di Asian Games yang pastinya. Buat di Next Game 2022. Jadi, selama tujuannya masih ada, yang pasti aku akan berusaha semaksimal mungkin. Mau cedera, mau gimana. Selama di Amerika pun, itu di sana struggle-nya banyak sih, dok. Jadi, cedera. Ternyata lagi, terus sempat juga lower back-nya cedera gara-gara salah waktu di gym-nya, waktu fitness-nya. Tapi ya, aku selalu berpikir, pokoknya ditahan aja, aku percaya badan aku bisa, aku pengen membuktikan yang terbaik. Jadi, SEA Games tadi. Oke. Jadi, tips-nya kamu adalah, kamu pegang kuat target kamu itu, kamu pegang kuat goal kamu itu, dan itu bakalan mengalahkan semua rasa sakit, rasa cedera yang kamu alamin ya. Jadi, apapun problem, kekecewaan, negatif itu, ketika fokus pada goal-nya itu akan terlewati ya. Iya, pasti. Oke. Luar biasa. Jadi, mungkin teman-teman yang dengerin live ini, ya jadi, itu caranya SIMAN mengubah semua hal-hal yang negatif menjadi sebuah motivasi, jadi sebuah, justru menjadi sebuah motivasi untuk bisa tampil yang terbaik. Oke. Nah, apa ya, corona ini kan, pandemi corona ini kita nggak tahu sampai kapan gitu. Tapi, semua orang pengen ini cepat selesai, dan apa ya, cepat selesai, dan akhirnya kita bisa kembali ke kehidupan yang seperti biasa lagi. Apa goal-nya SIMAN setelah COVID-19 ini selesai? Maksudnya, yang pasti sih pengen banget untuk tanding lagi, dok. Aku udah, dari kemarin, waktu bertanding aja, jadi, kangennya itu kangen banget gitu mau tanding lagi, karena seru aja kalau bertanding, apalagi bisa, misalnya kalau tanding keluar, bisa keluar sekalian bertanding, atau training camp di luar, itu fun aja menurut aku sih. Jadi, pengen banget setelah wabahnya ini selesai, pengen banget start lagi buat training camp, buat tandingan lagi. Karena, ya itu, kangen rasa tandingnya. Artinya ini ya, apa namanya, kalau sekarang ini kita berlatih-berlatih-berlatih, tapi nggak tahu tandingnya kapan. Iya, nggak tahu tujuannya, aduh, tandingnya kapan. Date-nya nggak tahu, karena kita misalnya date-nya oke, bulan depan ternyata wabahnya masih ya, berarti diundur lagi. Jadi, belum ada tanggal pastinya. Nah, itu rasa kangennya, aduh, pengen tanding kapan ya, gitu. Oke, oke, lagi bosen gitu, maksudnya. Oke, ini latihan, tapi tandingnya nggak tahu kapan. Itu pasti kan ada rasa bosen dan segala macem, ya. Yang simpan kalau lo lakuin apa ya? Ya, kalau aku sih ditahan-tahan aja sih. Ya, tetap latihan, cuma rasanya kayak yang, aduh, latihan, terus kapan tandingnya, gitu. Radahnya di situ aja sih, ada malesnya sedikit jadinya sekarang. Oke, oke. Kan sebagai atlet itu terbiasa, terbiasa, apalagi, seperti tadi ya, terbiasa menghadapi keadaan sulit atau keadaan yang negatif, apa namanya, tantangan dalam hidup, gitu. Terus kemudian akhirnya bisa merubah itu menjadi sebuah motivasi dan akhirnya bisa fight dan berjuang, gitu. Nah, tipsnya simpan untuk yang dengerin kita semua sekarang ini, sekarang semua orang, masyarakat Indonesia ini lagi, apa ya, lagi kecewa, lagi dalam keadaan yang sulit dan segala macem. Nah, tips apa yang mungkin practically simpan bisa sampaikan untuk masyarakat Indonesia ini, supaya ya tidak berlarut-larut dalam sisi yang negatif. Pribadi yang pasti selalu berpikir positif tiap hari. Oke. Kita punya rintangan seperti ini, ke depannya pasti ada istilahnya kayak yang, apa, cerah, lebih cerah ke depannya. Karena kita bisa bertahan dalam situasi seperti ini, kita bisa berpikir selalu positif. Iya, pokoknya selalu berpikir positif tiap hari. Karena semakin kita berpikir positif, kita melihatnya ya nggak negatif lagi, terus kita bawaannya fun tiap hari. Jadi kita nggak terlalu, istilahnya stress sendiri kan, dok. Jadi ya lebih yang enjoy. Oke, oke. Dok, tanyakan, tolong tanyakan tentang apa nih? Dok, tolong tanyakan terkait phone yang ditunda. Karena pada 10 ini loh, ini nanyainnya komisi 10, ini udah politis nih, aku kayak gimana. Ini nggak cuma olimpi ada yang ditunda, tapi phone juga ditunda nih, gimana? Aku, kalau pribadi, pendapat aku pribadi sih sejujurnya pengennya phone-nya ya pokoknya, kalau bisa dilaksanakan di tahun ini. Karena kalau udah kita ketahuan, bener-bener full schedule, ya ada terus ada. Sea Games juga udah tahun depan lagi. Kalau di Renang sendiri ada World Championship. Kalau ditambah phone lagi, berarti ada 4 kejuaraan yang besar. Kalau ya. Juga ada World Championship, terus kemudian ada Sea Games lagi ya, Sea Games sudah 2021 ya. Kita semua berharap yang terbaik buat kondisi corona ini ya. Semoga yang paling penting adalah justru kita harus stay positif, kita melakukan hal yang positif dan produktif, supaya nanti corona selesai, semuanya akan jadi lebih baik lagi gitu. Apa ya, saya mau ngobrol apa lagi ya, terakhir ya. Setuju nggak sih kalau misalnya hidup-hidup ini tuh sebuah circle gitu ya. Kadang-kadang ada happy, kadang-kadang ada sedih, tapi juga kadang-kadang ada waktu-waktu yang sulit, hard times, tapi juga kadang-kadang ada good times gitu ya. Nah sekarang ini mungkin kita lagi hard times, artinya lagi waktu yang sulit. Tapi percaya bahwa ini tuh hanya sementara gitu. Bener nggak sih? Kamu setuju nggak? Selalu kayak misalnya seperti yang tahun kemarin kan aku cedera dok, jadi aku selalu berpikir sesuai pribahasa. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, ya, 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 ya. Itu memang sekarang, kalau yang dari dulu yang aku cedera, emang sekarang cedera terus aku lebih dewasa lagi, lebih bisa mempersiapkan sehingga nggak cedera lagi. Gimana misalnya kalau cedera, penanganannya secepatnya seperti apa. Jadi banyak belajar di situ. Selalu ambil sisi positifnya aja. Ya, 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 ya. Banyak banget sisi positif yang sebenarnya kita bisa ambil ya. Contohnya kita jadi rajin cuci tangan, kita jadi apa namanya, rajin bersih-bersih, gitu ya. Bener nggak? Biasanya kan, ya, nggak tahu mungkin ambil segala macem, terus lupa cuci tangan cuma lap-lap doang. Jadi sekarang lebih yang, oh sekarang cuci tangan. Lebih diperhatikan lagi detail-lel kecilnya. Ya, 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 ya. Dan itu memang hal yang positif sih. Kemarin tuh Perdana Menteri Belanda, dia mengatakan, this is a new life, gitu. Sekarang tuh hidup yang baru tuh kayak gini nih. Pajin bersih-bersih, terus kemudian ada social distancing, jangan sering pegang-pegang, dan segala macem, jaga kebersihan. Itu tuh betul juga ya, gitu ya, maksudnya. Ya, ya. Setuju nggak? Setuju kan? Oke. Oke, mungkin itu kali ya. Thank you banget. Sudah, apa namanya, sudah diluangkan waktunya. Intinya kita semua, teman-teman, kita tahu tipsnya Siman, dia jadi seorang atlet, tuh pun sering menghadapi hard times, gitu ya. Kadang-kadang sulit, tapi tipsnya Siman adalah tetap fokus pada goals-nya, tetap fokus pada target-nya, karena Siman sebagai atlet masih punya target banyak banget. Terima kasih dulu waktunya. ya, dokter bisa, dok Andi bisa live sama Siman, yang waktunya super sibuk banget. Tidak ada kebugarannya, tetap mencim terus di Eminence, jangan lupa. Wah, pastinya. Oke, pokoknya kita semua, kita semua dok Andi secara pribadi, dan masyarakat Indonesia selalu mendukung Siman yang terbaik. semoga masalah ini cepat selesai.